Oke, kali ini saya akan mencoba atau tes mesin Las Argon tetapi menggunakan angin kompresor ya. Pada dasarnya sih kelihatannya sangat mustahil bisa ya, karena angin kompresor ini kadarnya itu dia CO2 ya, tapi kita coba tes ya. Tidak salahnya kita coba dengan menggunakan angin kompresor. Apakah angin kompresor ini bisa digunakan di mesin lastik ya, dan hasilnya itu seperti apa, atau hasilnya bagus atau tidak ya. Karena jika menggunakan Las Argon, ini biasanya hasilnya itu mengkilat ya, atau bersih ya. Tapi, kali ini kita menggunakan angin kompresor ya. Yang pertama kita harus menggunakan regulator ini, karena angin yang masuk ke dalam mesin last itu harus diperkecil ya, sesuai dengan tekanan pada Argon regulator. Yaitu tekanannya antara 5 ya, 5 sampai 10 ya, atau kurang dari 1 bar ya. Jadi harus di menggunakan regulator, supaya bisa mengatur tekanan pada angin kompresornya ya. Oke, saya sudah memasang kompresornya ya, ada di bagian belakang di sana. Dengan menggunakan regulator dan tekanan kurang lebih sekitar 1 bar ya. Jadi kalau kita tekan di sini, pasti sudah keluar ya. Kita nyalain dulu untuk mesinnya. Oke. Nah, ini sudah keluar ya. Jadi, jika dengan kompresor ini, apakah bisa digunakan di pengelasan yang menggunakan aluminium ya? Oke, karena argon itu biasanya akan lebih bersih atau lebih mengkilat hasilnya dibandingkan dengan yang lainnya ya. Ini kompresornya sudah nyala ya. Oke, karena kompresor sudah nyala, kita coba tes ya. Ini menggunakan angin kompresor. Tidak. 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 ternyata apinya sedikit susah ya jika kita menggunakan kompresor ini apinya sedikit susah jadi saya pastikan mesin lastik menggunakan angin kompresor ini tidak bisa ya saya akan matikan dulu kompresornya jadi saya pastikan bahwa penggunaan angin kompresor dengan mesin lastik itu tidak bisa Hai karena apinya itu sulit untuk menyala ya jadi tidak bisa menggunakan angin kompresor jadi hanya apinya bisa menggunakan gas argon ya gas argon Hai jika menggunakan gas argon itu Hai lebih lebih bagus ya apinya lebih ini ya coba kita gunakan di DC ya tipe DC apakah bisa juga ya jadi angin kompresor itu bisa dilakukan hanya di pengelasan DC ya di pengelasan AC itu tidak bisa ya Hai sebentar sebesar cari pelat yang stainless ya Hai 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 Cek kurangin hampirnya Tidak stabil juga Di DC pun tidak stabil Jadi angin kompresor itu Tidak bisa digunakan Di pengelasan tik Jadi hanya bisa Menggunakan Argon Karena disini Hasilnya itu seperti ini Jadi Sulit untuk dikendalikan Karena Anginnya Tidak Mengandung Argon ya Atau Hanya CO2 ya Jadi Sulit untuk Menyalakan apinya Oke Kesimpulannya Pengelasan tik Menggunakan angin kompresor itu Tidak bisa ya Jadi tidak bisa dilakukan Di pengelasan tik Hanya Bisa menggunakan Kas argon Kas argon ya Tidak Gondol Tidak 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 Terima kasih.